Relawan pendukung Ganjar Pranowo, Kornas Ganjaris menyambut positif muncul banyaknya pendukung dan parpol yang mendukung baca pres Ganjar. Usai PDIP mengusung Gubernur Jawa Tengah itu maju Pilpres 2024. Menurut PLT Ketua Umum Kornas Ganjaris, Chris Chandra, hal itu menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Ganjar terus meningkat. Chris melanjutkan bahwa hal tersebut juga menandakan Ganjar layak menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, Chris juga merespon hasil temuan terbaru lembaga survei Carta Politika Indonesia, di mana elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi jawara, unggul dari Prabowo, Subianto, dan Anies Baswedan dalam simulasi tiga nama. Adapun hasil survei terbaru Carta Politika Indonesia, Ganjar dipilih oleh 36,6 persen responden, Prabowo 33,2 persen, dan Anies 23 persen. Sebanyak 7,2 persen responden menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab. Diketahui survei ini dilakukan dengan metode survei telepon dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang pernah dilakukan oleh Carta Politika Indonesia. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon adalah sebanyak 7.500 data, dan yang berhasil diwawancara adalah sebanyak 1.200 responden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!